Kembali lagi di saluran ini, berikut ini merupakan jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, beserta daftar kelasemen, dan head-to-head, 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia terbaru, langsung aja kita bahas. Jangan lupa, like, komen subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Berikut ini merupakan daftar kelasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di kelasemen grup A. Di puncak kelasemen diisi oleh Iran dengan perolehan 10 poin berikutnya, di posisi kedua diisi oleh Uzbekistan dengan perolehan 10 poin, di posisi ketiga diisi oleh Uni Emirate Arab dengan perolehan 4 poin, lalu di posisi keempat diisi oleh Qatar dengan perolehan 4 poin, kemudian di peringkat kelima ada Kyrgyzstan dengan perolehan 3 poin, dan di posisi keenam ada Korea Utara dengan perolehan 2 poin. Selanjutnya di kelasemen grup B, di puncak kelasemen diisi oleh Korea Selatan dengan perolehan 10 poin berikutnya, di posisi kedua diisi oleh Jordania dengan perolehan 7 poin, di posisi ketiga diisi oleh Irak dengan perolehan 7 poin, lalu di posisi keempat diisi oleh Oman dengan perolehan 3 poin, kemudian di posisi kelima ada Kuwait dengan perolehan 3 poin, dan di posisi keenam ada Palestina dengan perolehan 2 poin. Selanjutnya di kelasemen grup C, di puncak kelasemen diisi oleh Jepang dengan perolehan 10 poin berikutnya, di posisi kedua diisi oleh Australia dengan perolehan 5 poin, di posisi ketiga diisi oleh Arab Saudi dengan perolehan 5 poin, lalu di posisi keempat diisi oleh Bahrain dengan perolehan 5 poin, kemudian di posisi kelima ada Indonesia dengan perolehan 3 poin, dan di posisi ke-6 ada China dengan perolehan 3 poin. Berikut ini merupakan daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di peringkat pertama ada Al Moes Ali dari tim NAS Qatar dengan torehan 9 gol, selanjutnya di peringkat kedua ada Ayase Weda dari tim NAS Jepang dan San Hung Min dari tim NAS Korea Selatan dengan torehan 8 gol. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir Jepang di semua ajang yang dijalaninya, yang pertama di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua pada tanggal 11 Juni 2024, Jepang versus Suriah dimenangkan oleh Jepang dengan skor akhir 5-0. Selanjutnya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang digelar pada tanggal 5 September 2024, Jepang menang dengan skor telak 7-0 versus China. Masih di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga pada tanggal 10 September 2024, Jepang bertandang ke markas Bahrain dengan skor akhir 5-0 untuk kemenangan Jepang. Kemudian di pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tanggal 11 Oktober 2024, Jepang menang atas tuan rumah Arab Saudi dengan skor akhir 0-2. Berikutnya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga pada match day kelima pada tanggal 15 Oktober 2024, Jepang ditahan imbang Australia dengan skor 1-1. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir tim Nas Indonesia di semua ajang yang dijalaninya, Pertama di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua tanggal 11 Juni 2024, Indonesia versus Filipina dimenangkan oleh Indonesia dengan skor akhir 2-0. Selanjutnya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang digelar pada tanggal 6 September 2024, Indonesia berhasil menahan imbang tuan rumah Arab Saudi dengan skor 1-1. Masih di pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Pada tanggal 10 September 2024, Indonesia versus Australia bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di match day keempat tanggal 10 Oktober 2024, Indonesia bermain imbang dengan skor 2-2 versus Bahrain. Berikutnya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 15 Oktober 2024, Indonesia bertandang ke markas Cina dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan Cina. Berikut ini merupakan head-to-head tiga pertemuan terakhir tim Nas Indonesia versus Jepang di semua ajang yang dijalani, Pertama di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 1990 yang digelar pada tanggal 28 Mei 1989, Indonesia versus Jepang bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Masih di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 1990 leg kedua pada tanggal 11 Juni 1989, Jepang versus Indonesia dimenangkan oleh Jepang dengan skor 5-0. Selanjutnya di pertandingan Piala Asia 2023 yang digelar pada tanggal 24 Januari 2024, Jepang versus Indonesia dimenangkan oleh Jepang dengan skor akhir 3-1. Secara head-to-head tiga pertemuan terakhir, Jepang lebih unggul dari tim Nas Indonesia. Semoga kali ini tim Nas Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini. Menurut kalian apakah tim Nas Indonesia masih bisa lolos Piala Dunia 2026? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Berikut ini merupakan daftar skuad lengkap tim Nas Indonesia untuk menghadapi Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, di posisi penjaga gawang, Martin Paes, FC Dallas, Nadeo Argawinata, Borneo FC, M3NB, Persis Solo. Selanjutnya di posisi pemain bertahan, Jai Idzes, Venezia FC, Jordi Amat, Johor Darul Tajim, M.S. Hilgers, FC Twente, Rizky Rido, Persija, Muhammad Ferrari, Persija, Kelvin Ferdong, Nek Numegen. Berikutnya, Pratama Arhan, Suwon FC, Sain Patinama, Kas Eupen, Sandy Walsh, K.V. Mechelen, Yance Sayuri, Malut United, Jakob Sayuri, Malut United, Justin Hubner, Wolves, Kevin Dix, FC Kovenhagen. Selanjutnya di posisi pemain tengah, Nathan Choeaon, Swansea City, Tom Haye, Almere City, Ivar Jenner, FC Utrecht, Rizky Kambuaya, Dewa United. Selanjutnya di posisi pemain depan, Ragnar Oratmang Ngoen, FC Dender, Marcelino Ferdinand, Oksport United, Witan Sulaiman, Persija, Egi Maulana, Dewa United. Berikutnya, Rafael Struik, Brice Benroar, Ramadan Sananta, Persis Solo, Hoki Caraka, PSS Leman, Eliano Reigners, Pek Zoelle. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Putaran Ketiga, Jumat 15 November 2024, Indonesia vs Jepang, jam 19.00 waktu Indonesia Barat, yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno disiarkan langsung oleh RCTI dan Vision Plus. Terima kasih sudah menonton video di channel ini, salam olahraga, bravo timnas Indonesia.